hai 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 hello guys welcome back to my channel di video kali ini kita bakal main game Blijima Torsal dan video kali ini kita bakal coba nge-review untuk limited penukaran terbatas ya dan sini ada karakter baru yang muncul yaitu Lilinet nah ini salah salah satu karakter SSR yang cukup langka ya dan jarang muncul event ada di sini udah muncul Lilinet seperti apa skillnya dan bagaimana cara mendapatkan karakternya tonton videonya sampai abis guys nanti sebelum itu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dan dengan juga tombol notifikasi lonceng supaya enggak ketinggalan video terbaru dari channel ini tahu seperti biasa di sini ada penukaran waktu terbatas ya atau karakter gratisan dan biasanya di sini buat dapetnya itu kalau enggak dari quest misi kalau ini defender karakulaton kalau enggak main di arena biasanya itu nah disini untuk penukaran limited di Lilinet ini kalian harus main Defender karakulatonya dimana kita harus melawan ice yang nanti bakal nge-drop gold token nah ini nanti kalau tokennya bisa nuker buat di ini limit time exchange ataupun nukaran waktu terbatas nah disini kalian bisa nukerin beberapa karakter nunggu seperti ada ini Lilinet ini 95 bulan ini ada tosen harganya 75 dan sini juga ada Lisa 95 dan ada 00 teira tapi disini kita bakal coba nge-review Lilinet ini guys Oke pertama buat dapat ini kita bisa celeng nah ini klik kita udah lawan disini ke pinjam akunnya beracun ya kalian juga jangan lupa subscribe akunnya beracun linknya ada di deskripsi ini sebelumnya kita udah celeng event divine karakulaton ini nah disini kita bisa lihat di playnya nah jadi setiap kita attack nanti bakal nge-drop gold token ini guys nah ini ini gold tokennya ini guys jadi setiap damage yang sampai maksimal nanti bakal nge-drop satu gitu aja terus ya dan disini kita eh dapat 20 gold token guys nah sekarang kita langsung aja fokus ke reviewnya kali ini divine karakulaton pasti kalian udah tahulah ya Oh ya kita bakal review karakter di sini kita cek di karakter ya kita cek bagian karakter yang belum dapat nah ini lily net dia ini salah satu karakter SSR dan nanti kalian harus kumpulin 50 search yang dimana berarti kalau kalian komen kalian dapat lily net bintang tiga ya dan disini tampilannya dia seperti ini dia ini cowok atau cewek gue nggak tahu hanya cewek ya beneran dia di kepalanya kayak ada helm gini ya tanduknya satu yang sebelah patah gue nggak tahu kenapa dan di sini di mata sebelah kiri ada semacam ikon apinya ini ya dan untuk pipenya dia pakai katana tapi bentuknya melengkung gini ya guys oke untuk scale seperti ini ini untuk spesiality dia tipe ulti buff mungkin dia bisa kasih webbuff ke timnya udah ada rec recovery atau pemulihan rec ya atau ultimate bar nya Ayo untuk scale agak dari tipenya di ini ini black tortoise ya jadi tipe black tortoise kemarinian dia ini tipe tank support ya dia bisa nge-recover 16 strike dari attack yang lainnya nih untuk eh ya warso yang itu ini namanya Heroic warso ketika di seri tipe calang meningkatkan karakter attack sebanyak 0,83% dan jika di pvp mode bisa meningkatkan selbar HP sebanyak 15% nice lah ya oleh untuk scale disini kita ngereview 4 skill aja udah cukup lah ya untuk scale yang pertama disini menyebabkan damage ke single target dan ningkatin rate damage reduction ke tim yang memiliki HP paling rendah jadi nanti ketika dia ngeluarin skill 1 disini juga ada efek tambahan rate damage reduction atau pengurangan damage ya ke timnya yang dimana memiliki HP paling rendah jadi kalau ada HP yang paling rendah dan ketika si lili net ini ngeluarin skill 1 ini bakal ada buff rate damage reduction dan itu sebanyak 18% dari damage rate dengan tim yang memiliki attack paling tinggi nah jadi eh damage rate nya itu berdasarkan karakter yang memiliki attack paling tinggi sebanyak 18% dari attack nya tersebut dan ini efeknya untuk satu ronde dan skill damage 150% tambah 10 oke nice kemudian ini dia rate skill nya namanya zero atau ultimate skill diapkan damage ke satu kolomnya jadi satu baris enggak bukan satu baris satu kolom itu satu musuh depan dan satu belakangnya disini kemudian tim yang timnya yang memiliki attack paling tinggi itu bisa membolehkan 300 reg jadi kalau dia ngeluarin ultimate skill ini dia bisa membolehkan reg sebanyak 300 ke tim yang memiliki attack paling tinggi dan lili net bisa ngeregenerasi 30% dari HP nya yang hilang dan ada 50% kemungkinan kemungkinan lili net menjadi disorient kemudian setelah wipen diawakan damage nya itu bakal meningkat drastis dan 20% buat meningkatin block chance untuk satu ronde kemudian efek disorient ini enggak bisa gerak ya dan di akhir rendah ini bisa nyerang karakter secara random skill damage nya 190% tambah 16 jadi disini ada efek disorient dan sensnya 50% jadi ini bisa pisau bermata dua ya bisa boomerang jadi buat timnya sendiri justru malah nyerang timnya sendiri itu bahaya tapi mengingat efeknya lumayan bagus oke lah ya ini trade skill meningkatin attack sebanyak 7% dan ini pasifnya get pumped up ini bisa meningkatin red damage ke semua timnya mantap untuk satu ronde dan dia bisa menggunakan red skill ketika damage linnet diterima dari musuh itu musuhnya bakal greater dan 20% dari total HP nya jadi dia bisa mendapatkan 300 reko ketika damage linnet diterima dari skill musuh itu lebih banyak 20% dari total HP dia bisa mendapatkan 300 reko jadi dia bisa menerima damage 20% lebih banyak tetapi disini dia bisa mendapatkan 300 reko oh gitu guys Hai bandai make rate increase atau ningkat sebanyak 0 1,5% oke lah ya lumayan untuk tipe SSR tapi efek itu kadang ada yang pisau bermata dua guys jadi bisa jadi boomerang diri sendiri oke lah langsung aja kita coba tes skillnya lilinet dan kalau ada terjemahan atau review dari aneh yang salah kalian bisa komentar di bawah buat ngebetulin ya oke ini dia untuk battle game lainnya pertama kita coba skill satu ini dia nice divan sama tek naik ya tadi mantap saya masih bisa sekarang kita coba ultimate skill target satu kolom ini dia wow nice gak ada regenerasi tadi ya 2973 ini skill umum oke itu skill umumnya nah karena gue cobanya di trial ya jadi nggak ada timnya guys jadi efek buffnya nggak kelihatannya oke ini skill satu nice defense tek naik dan ada regenerasi dan ini kita bisa ultimate skill kita target lagi satu kolom nice guys bisa rek lagi skillnya mantap ini buat spam lagi mantap ya Nah kelihatan 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 dan isi lagi gak kita bisa spam mantap kelihatan kelihatan lihat reksa mata naik lagi ultimate lagi guys gila sih naik-naik lagi dan indah nah ini kena disorient ya 50% sense nya itu yang bikau bikin pisau bermata dua jadi kayak gitu ya untuk skill dari linnet lumayan bagus sih sebenarnya ya oke mau menunjukkan aja untuk video kali ini kalian coba komentar mengenai karakter ini di bawah Oke jangan lupa subscribe bye-bye